Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali akan mendedah tafsir Ibnu Qasir Kemarin, kalau Anda mengikuti yang khusus di Facebook Itu kita sudah sampai di ayat kedua Ayat kedua Al-Fatihah Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah dijelaskan bermacam-macam kedudukan di sana Tentang Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebagai Alhamdu atau sebagai As-Sakru Kedudukan Pasmalah Dari yang mulai dibaca Jahr atau dibaca Siri Itu semua sudah dijelaskan Setidaknya oleh versi Ibnu Qasir ini Apakah dia Pujian untuk Allah atau pujian kepada hambanya Juga sudah dijelaskan Ada banyak pendapat-pendapat ulama Yang semuanya adalah ulama-ulama besar Yang perbedaannya Tidak harus Menggugurkan Kedudukan satu pendapat Dan pendapat yang lain Tetapi Lebih pada menguatkan Bahwa pendapat-pendapat itu Adalah pendapat-pendapat Yang tetap saja Berhujah Atau besar Atau kuat alasan-alasannya Sekarang kita Menginjak Surat Ketiga Berarti Ketiga Yakni Ar-Rahman Nerohim Maha pemurah Laki penyayang Penjelasan tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim Telah dikemukakan Di dalam pembahasan Pasmalah Sehingga tidak perlu lagi diulangi Ini saya hanya membacakan saja Teks di dalam buku Tafsir Ibn Katsir ini Jadi ini hanya Bukan Bukan mengajar ya Ini membaca buku saja Karena saya pasti belum punya kapasitas Untuk Itu Maka Ketimbang kita Malas membaca Atau tidak punya waktu Untuk membaca Belum sempat membaca Lebih baik kita membaca Bersama-sama Versi Begini Al-Qurtubi mengatakan Allah Menyifati dirinya Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Setelah Robul Alamin Sebagai bentuk Targib Atau Anjuran Sesudah menyebut Targib Atau Peringatan Konteks Seperti ini Juga disebut Di dalam firmanya Yang lain Seperti Di dalam Ayat berikut Nah Kalau sudah Membaca Ayat Al-Quran Karena huruf Arabnya Kecil-kecil Dan saya juga Belum terlalu Pasih Saya mohon Ijin Memakai kacamata Atau Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nabi Ibadi Anni Anna Ul Wafurur Rahimu Wa Anna Adabi Huwal Wa Ul Adab Alim Katakanlah Kepada Hamba-hambaku Bahwa Sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun Laki Maha Penyayang Dan Bahwa Sesungguhnya Asapku Adalah Asap Yang Sangat Petih Juga Firmanya Wadubillahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna Robaga Sari Sari Ul Iqabi Wa Innahu La Wafur Rahim Sesungguhnya Rob Rob Amat Cepat Siksanya Dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun Laki Maha Penyayang Al-Qurtubi Melanjutkan Arob Merupakan Peringatan Sedang Ar-Rahman Merupakan Anjuran Jadi Ada Anjuran Ada Peringatan Ya Kalau Kita sedang Dianjurkan Itu Sedang Dianjurkan Tapi Kalau Sudah Diperingatkan Itu Sudah Diperingatkan Wah Ini Facebooknya Masih Ngadat Ini Kalau Dimatikan Saja Dulunya Atau Mencoba Versi Lain Ya Mencoba Versi Lain Mohon Sabar Senak Ya Teman Teman Ini Barangkali Lewat Versi Ini Dimungkinkan Sementara Ini Berarti Ada Yang Oh Ini Adalah Versi Facebook Free Gs Bukan Free Kok Begini Semuanya Ya Mohon maaf Teman-temanku Di Instagram Ya Harus Maaf 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 Ini Harus Dimatikan Mestinya Oke Nanti kita Tunda Saja Al-Qurtubi Melanjutkan Arab Merupakan Peringatan Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim Merupakan Anjuran Jadi Arab Merupakan Peringatan Sedang Ar-Rahman Ar-Rahim Merupakan Anjuran Dalam Soheh Muslim Disebutkan Hadis Dari Abu Hurairah Dia berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Bersabda Law Ya'lamul Mu'minu Ma Inda Wallahi Minal Ukubati Madu'ima Fi Jannatihi Akhudun Walau Ya'lamul Kafiruma Inda Wallahi Min 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 Nar-Rahmati Ma Konato Mir-Rahmati Ahad Wajahnya Masih Ngotot Karena Belum Fasih Arti Hadis Itu adalah Seandainya Seorang Mu'min Mengetahui Siksaan Yang ada Pada Sisi Allah Nisaya Tidak Seorang Pun Yang Bersemangat Untuk Meraih Surganya Ya Seandainya Seorang Mu'min Mengetahui Siksaan Yang ada Pada Sisi Allah Nisaya Tidak Seorang Pun Yang Bersemangat Untuk Meraih Surganya Untuk Menggambarkan Betapa Asap Dan Siksaan Itu Tidak Tertanggungkan Ya Tetapi Kedudukan Harap Dan Cemas Itu Selalu Seimbang Maka Disini Ditutup Dengan Dan Seandainya Orang Kafir Mengetahui Rahmat Yang ada Di sisi Allah Nisaya Tidak Akan Ada Seorang Pun Yang Berputus Asa Untuk Mendapatkan Rahmat Ya 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 Kalau kita Ngerti Rahmat Allah Itu Seluruh Kekafiran Itu Menjadi Kecil Saja Karena Tidak Penting Tidak Akan Ada Orang Yang Kafir Itu Kalau Rahmat Dan Siksa Itu Ditunjukkan Hari Ini Dan Sekarang Ini Nah Untung Disembunyikan Sehingga Kenapa Untung Karena Itulah Kedudukan Manusia Sebagai Seorang Pembuat Keputusan Dan Seorang Pemilih Itu Menjadi Otoritas Kita Kemuliaan Manusia Adalah Keputusannya Untuk Memilih Beriktir Dan Berkeputusan Terus Kita Masuk Ke Ayat Keempat Dari Al-Fatekah Menurut Tafsir Ibnu Katsir Sebagian Kurok Membaca Ya Ini Tulisan Arabnya Maliki Yaumidin Dengan Meniadakan Alif Setelah Huruf Mim Sebagian Kurok Sementara Sebagian Kurok Lainnya Membaca Dengan Menggunakan Alif Sebagai Mim Menjadi Maliki Kedua Halidu Yaitu Yalifu Sesungguhnya Kami Mewarisi Bumi Dan Semua Orang Yang Ada Di Atasnya Dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan surat mariam ayat ke 40 sedangkan malikun berasal dari kata al-mulku sebagaimana dalam firman Allah bismillahirrahmanirrahim limanil mulku ulyawma lillahil wahidil kohar kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini kepunyaan Allah yang maha isa lagi maha mengalahkan ya sementara sampai itu dulu ngaji kita yang singkat ini maaf kepada teman-teman facebookku karena ternyata facebook yang biasanya ngakdat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati